Dan pemirsa sejauh mana perbaikan kabel sutet dan sampai kapan pemadaman listrik di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Kita kembali terhubung dengan Humas PLN Sumbago dan Aceh. Ada Bapak Mustaf Rizal di sana. Selamat pagi Pak Mustaf. Selamat pagi Mbak Ibo. Iya selamat pagi Pak Mustaf. Bagaimana kondisi terkini perbaikan kabel sutet di Medan? Sudah selesaikah? Oke Mbak, sebelumnya kami dari jajaran manajemen PT PLN Bersero Wilayah Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf yang terdebat-debatnya kepada para pelanggan kami yang berada di Sumatera Utara khususnya dan juga mungkin pelanggan yang berada di Aceh ya karena kita ada supply dari Sumatera Utara. Sampai pada pagi hari ini komisi SUDT kita yang terputus lantaran adanya peristiwa kebakaran memang sampai saat ini belum pulih atau belum penuhnya bisa kita laksanakan karena ada indikasi tower yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Itu kita khawatir akan kita cek dulu apakah memang sudah apa masih memenuhi syarat atau masih layak karena kita lihat ya mungkin perlu dipasang kabel pengaman lagi mungkin ada kecondongan atau kemiringan yang mungkin juga akan membuat kita nanti bisa susah untuk melaksanakannya. Jadi memang pemadaman api cukup lanjut cukup lama ya karena sampai pada jam 2 tadi pagi itu masih ada api yang menyala jadi setelah api padam baru bisa kita melaksanakan pekerjaan kita cek memang ada apa mungkin kita perlu memasang kabel sekur atau kabel pengaman di tower kita jadi mungkin pagi ini baru bisa kita cek apanya ke pastiannya mas. Jadi saat ini pagi hari ini misalnya bagaimana pasokan listrik ke rumah-rumah warga Pak Mustaf? Iya kondisi pagi ini listrik ke rumah warga sebenarnya secara total ya seluruh warga sudah bisa kita atasi dengan cara jumper atau dengan cara kita masuk ke supply dari alternatif lain. Tapi memang sampai pagi ini juga bahwasannya ada unit tembangkit kita yang belum siap untuk beroperasi karena gangguan yang terjadi bias daripada gangguan dari malam itu. Jadi ada beberapa unit kita yang belum beroperasi. Jadi sampai pagi hari ini kami masih kekurangan potokan daya sekitar 140 MW. Pak Mustaf bisa diinformasikan wilayah mana saja yang mengalami pemadaman? Iya yang pemadaman yang sampai pagi ini itu masih di sekitar pelanggan-pelanggan industri kita di sekitar pelawan itu masih padam. Lalu ada sedikit lagi mungkin pelanggan-pelanggan umum kita yang tersebar padannya. Pak Mustaf pihak PLN apakah meminta pertanggung jawaban pada perusahaan terkait kejadian ini? Memang informasi yang kami dapatkan sampai pagi ini dari teman-teman di lapangan. Teman-teman di lapangan masih sangat prioritas ya sangat fokus dengan pekerjaan ini. Kita belum sempat bicarakan permasalahan dengan perusahaan yang menyebabkan terganggunya saluran udara pegangan tinggi kita. Barangkali mungkin pagi ini kita akan, mungkin teman-teman akan membicarakan permasalahan itu. Karena kita masih fokus ini Mbak Ivo di menangani pergangguan ini. Baik Pak Mustaf terima kasih banyak semoga permasalahan ini cepat selesai dan aliran listrik di Sumbagut hingga Aceh bisa kembali normal ya. Pak Mustaf terima kasih banyak atas informasi Anda di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mustaf. Selamat pagi Pak Mustaf.